Jadi suasana seru ya? Seru banget. Jadi kita memisahkan mana urusan pribadi sama urusan kepentingan publik ini yang paling senang saya. Gimana tuh? Kadang emosi itu kan gak terasa kalau ini seolah-olah urusan pribadi. Ini soal negara keamanan, pertahanan ini ya luar biasa. Pokoknya CPKU ini membanggakan lah malam ini, CPKU ini. Masya Allah. Tapi memang betul, ini kan kita lagi bicara negara. Jadi kita bicara negara, apalagi di kancah internasional. Kita tidak boleh sungkan di dalam menyampaikan gagasan, menyampaikan ide. Bayangkan kalau kita di forum internasional, lalu sungkan menyampaikan. Nah ini bagaimana kita memperjuangkan kemerdekaan Palestina? Kalau bicara tentang pelanggaran khasasi manusia itu telah Anda lakukan. Kita harus katakan. Ketika kekuatan militer Anda mendekati wilayah Indonesia, mengganggu kedaulatan Indonesia, harus dikatakan. Tidak bisa sungkan. Nah tetapi, pribadi baik-baik saja. Tapi gagasan, sikap, nah itu harus disampaikan. Jadi, dalam sebuah forum debat ya, pikiran-pikiran itu harus disampaikan. Walaupun seru ya? Seru-seru. Antara tegang dan... Tadi yang paling seru yang mana Gus? Yang paling seru, ya pertanggung jawaban ya. Pertanggung jawaban sebagai pejabat publik masing-masing. Yang harus membuktikan, apa namanya, kinerja. Ke depannya, visi-visi. Nah ini teman-teman daripada Agus. Saya mengikut banyak nih Gus. Oh iya ya? Saya imin saya terus ya, mirip ayah aku. Bismillah ya Abah, semoga Allah meridaui. Amin. Kalau tadi ngomong suasana debat, ini cerita sedikit nih. Jadi kalau break, kita itu ke belakang. Di belakang ada ruangan. Nah di ruangan itu kesempatan buat kita minum, atau mau break sebentar. Kemudian ngobrol juga. Saya sama Gus Yumin ngobrol. Apa-apa yang tadi dibahas, kira-kira apa yang perlu nanti ditambahkan, itu di ruangan di belakang tuh. Kira-kira jaraknya mungkin cuma sekitar 10 meter di tempat kita duduk. Jadi, di situ kesempatan kita grouping. Jadi setiap kali break, kita ngobrol di belakang. Terus nanti dikasih tanda. Kira-kira 30 detik sebelumnya. Jadi di belakang tuh ada satu ruangan. Rampang kecil. Tapi nggak ada TV, nggak ada apa sih di situ. Tadi tuh semuanya berjalan lancar. Kecuali satu aja di akhir. Timer di depan saya, Toto mati. Iya, timernya yang hidup malah sebelah kiri agak nyok. Jadi pas lagi closing remark itu, Toto timer saya tuh nggak ada. Nggak kelihatan dengan timer di depan. Tapi Mas Andis langsung lihat tadi. Kalau kebantinnya ke-14 aja waktu. Saya lagi udah bicara, saya nggak tahu udah berapa detik gitu ya. Kemudiannya berapa, menit keberapa, terus baru nyari itu di mana ini timer yang nyala. Karena TV yang biasanya persis depan itu ya nyala. Tapi, all is good. InsyaAllah. Semuanya lancar. Gini. Jangan lupa. Jangan lupa, Bapak-Bapak. Perubahan minum vitamin ya. Selalu sehat. Iya, iya, iya. InsyaAllah. Ini resep nih, tanyain barangkali. Apa sih? Sering tanya soalnya. Apa sih? Makanan, minuman vitamin yang dipakai untuk menjaga stamina keliling? Ini sering saya tanyain. Mungkin Gus Simin bisa cerita dikit. Ya, kalau saya sih memang paling pokok, tidur itu harus cukup. Kalau aku agak goyang-goyang dikit, itu biasanya rata-rata tidur kan terbatas. Tidur, ya. Tapi kalau ada waktu tidur, minimal harus punya 5 jam itu minimal. Tapi susah kadang-kadang. Nah, yang kedua memang kadang-kadang vitamin. Jangan lupa vitamin itu. Iya, betul. Penting, apalagi kalau kita konsumsi makanannya beberapa kurang bisa tertutupi oleh vitamin ini. Ya, jadi pada akhirnya itu sih. Badan kita butuh istirahat. Saya juga gitu. Saya ini kalau mau debat, malah tidur. Jadi, kita tadi pagi sama-sama meeting gitu, sampai saat itu, saya begitu udah siang jam 12 pulang. Tidur. Tidur siang, jadi memang tidur. Supaya malamnya badan kita fresh, insyaAllah otak kita juga lebih fresh, sehingga bisa berdiskusi lebih baik. Sebenarnya ini tips lama sih. Dulu kalau mau ujian juga gitu. Kalau mau ujian itu, belajarnya sebelumnya. Nanti pas besoknya mau ujian, malah istirahat yang cukup. biar bisa jawab ujian oke, apalagi nih Gus Abah dan Saimin jangan lupakan nakes, no we will never forget nakes, kita gak akan lupakan nih Gus ya itu adalah garda terdepan kita kalau kita lagi susah-susah lagi repot, kita selalu bersama apalagi waktu covid, aduh luar biasa jasanya garda terdepan seolah nanti akan selalu diperhatikan ya korontalo, salam salam Abah dari Tulsa ya, salam balik untuk Tulsa Aceh Abah ini baru pertama kali nih saya dengar nih dari Mood Swing Bapak semangat, I love you full sekebon sekebon I love you full sekebon alright ridallah bersama doa suraid insyaallah biiznillah ikhtiar kita dimudahkan hanya gini satu iya tuh saya melombok madura hadir mantap sebentar guys dimana guys disini bentar guys dimana guys disini terang terang sini ya ini rumah dinasnya Agus Yamin seru tempatnya bagus disini guys biar bisa duduk bareng guys yes nah ini kita pegangin nah gini kemarin saya kemarin saya live sama sama ini sama Tom oh iya sokat ya saya baru pertama kali nih live tiktok nih masa? iya waktu sama Tom kemarin tuh seru ada yang tanya skincairnya apa katanya salam dari Malaysia abah gimana caranya biar gak gugup pas debat ya gini gimana ya seperti kita ngobrol aja kalau ngobrol sama teman-teman kan juga leluasa kan gak gugup anggap itu sebagai ngobrol anggap ini adalah kesempatan tukar pikiran maka relatif relax Garut Harir terima kasih debatnya mantap hampir jombang bahwa itu kampung halamnya Gusimin tuh iya rahasia Gus nih Gus sedang tanya Gus rahasia awet mudanya Gusimin apa? apa nih Gus? iya yang penting serius tapi santai jangan terlalu serius terus tapi santai juga gitu seperti halnya kita ini hidup itu kan selalu banyak tantangan tapi kalau kita hadapi dengan tidak terlalu serius ya santai insya Allah lancar sih ini apa mas 266 saya juga gak tau tuh 379 400 belum tau tuh nanti harus tanya selamat menikmati